Sahabat, menyambung kabar yang kemarin sempat kita angkat tentang laporan harta kekayaan penyelenggaran negara LHKPN yang diungkap oleh KPK beberapa waktu yang lalu dimana sebelumnya terungkap kalau harta dari Ridwan Kamil ini bertambah sebesar 6,6 miliar rupiah selama pandemi COVID-19 dan kini kita dikejutkan oleh kabar serupa tapi jumlahnya jauh lebih masif dan lebih besar lagi daripada Ridwan Kamil Ridwan Kamil aja udah gede dan membuat rakyat curiga sekali sama apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil selama pandemi ini apalagi nama yang satu ini dan di kabar ini dikatakan kalau hartanya bertambah 10 kali lipat daripada Ridwan Kamil 67 miliar rupiah selama satu tahun sehingga diketahui harta beliau ini totalnya adalah 745 miliar rupiah nah siapakah dia? siapa lagi kalau bukan Perdana Menteri Indonesia Luhut Binsar Panjaitan LBP jadi dari opini kami sebelumnya kita mengetahui kalau 70% pejabat negara ini naik jumlah hartanya selama pandemi COVID-19 dan dari pejabat-pejabat negara ini di antara gubernur-gubernur yang ada termasuk yang naik hartanya adalah Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo nah di antara yang naik-naik-naik ini tersebut ada gubernur yang hartanya malah turun siapa? dia adalah Anies Baswedan sedih memang kalau kita melihat bagaimana kondisi rakyat Indonesia saat ini yang tercekik dalam hal ekonomi selama pandemi COVID-19 sedangkan di sisi lain para penyelenggara negara malah naik jumlah hartanya dengan cukup fantastis apalagi di kabar ini ternyata LBP hartanya naik sebesar 10% hingga mendekati 1 triliun rupiah ya lucu aja gitu di tengah kemarin dia terus-menerus mengumumkan PPKM diperpanjang sehingga mempersulit rakyat Indonesia untuk bekerja dan mencari nafkah eh dia malah bertambah hartanya tapi sahabat sekalian harus ingat sebagai umat Islam kita boleh miris dengan kondisi ini tapi di sisi lain kita tidak boleh iri soal hal ini karena dalam Islam kita diajarkan hidup dengan berimbang apabila kita dalam kesehariannya terus memutar otak bagaimana caranya menambah harta kita menambah penghasilan kita di sisi lain kita juga harus turut memutar otak bagaimana caranya mendapatkan harta yang halal memisahkan antara sumber penghasilan yang halal dan sumber penghasilan yang haram bahkan mubah seandainya potensi-potensi penghasilan yang ada di sekitar kita ternyata potensi penghasilan yang halal ini jauh lebih kecil dari potensi-potensi penghasilan lainnya maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam tetap memilih yang kecil ini tapi halal jika kita telah melakukannya walaupun penghasilan kita tetap stabil gitu-gitu aja tapi tetap di mata Allah kita adalah seorang pemenang karena saat kita melihat seseorang mencari harta dengan jalan yang haram dengan jalan yang mubah dan tidak mencari harta dengan jalan yang halal lalu dia menjalani hidup tidak dengan berimbang antara ibadah dan pekerjaannya tapi kita lihat hartanya terus bertambah secara simultan secara masif besar-besaran malah maka kita harus ingat dalam Islam ada istilah istidroj apa itu istidroj? istidroj sederhananya istidroj itu saat Allah memberikan kita seluruh kenikmatan dunia yang disediakan disini dikasih semua dikasih terus kasih kasih harta perempuan tahta semua dikasih jor-joran sama Allah tujuannya apa? biar enak nanti pas ngejeblosinya ke dalam neraka masuk sana kan kami sudah memberikan kamu seluruh kenikmatan dunia yang bisa kamu dapatkan udah gak ada lagi kebaikan yang bisa kamu peroleh disini begitu kira-kira apa yang akan dikatakan Allah SWT saat di akhirat kelam terima kasih telah menonton video ini sampai akhir bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami sahabat semua bisa memberikan support dalam bentuk finansial dengan berdonasi ke rekening ini jangan lupa juga untuk mengkonfirmasikan sekaligus kita membangun silaturahim dengan lebih personal melalui whatsapp di nomor ini terima kasih telah menonton